saya ingin memperlihatkan ya aglonema rubi saya disini sudah muncul beberapa anakan ya nah coba saya Assalamualaikum hai teman teman jumpa lagi dengan Tia Sistens nah teman teman bagaimana kabarnya hari ini semoga teman teman selalu dalam keadaan sehat, semangat dan tentunya tetap setia di channel Tia Sistens nah teman teman video kita kali ini masuk seputar tanaman hias aglonema ya nah seperti di hadapan saya ini ya teman teman ini ada beberapa tanaman hias aglonema saya ya yang kebetulan sudah tumbuh banyak anakan ya dalam satu pot nah seperti apa sih caranya agar aglonema kita ini bisa tumbuh banyak anakan nah teman teman simak terus ya channel Tia Sistens mudah mudahan ini bisa bermanfaat buat teman teman nah kalau ini bermanfaat buat teman teman jangan lupa ya dukung terus channel Tia Sistens dengan cara subscribe like dan komen ya terima kasih nah teman teman kita lanjut ya nah untuk lebih jelasnya disini saya ingin memperlihatkan ya aglonema rubi saya ya disini sudah muncul beberapa anakan ya nah coba saya hitung ya teman teman ya ini ada satu ini ada satu dua tiga empat empat ya nah kemudian lima enam sama indukannya wah seneng banget ya teman teman ya nah kemudian disini ada kocin tembaga saya ada dua anakan ya tumbuh ya nah kemudian disini ada Venus ya disini ada dua anakan masing-masing sudah memiliki ini hampir lima daun ya ada satu tunas ya nah kemudian yang satu anakannya ada enam daun nah kalau seperti ini sebenarnya sudah bisa direpoting ya teman teman ya atau mau dipisahkan dari indukannya itu sudah bisa nah biasanya untuk memisahkan indukannya itu bisa tiga daun itu sudah bisa dipisahkan ya teman teman ya karena dia sudah cukup waktunya untuk dipisahkan nah kemudian ini ada Lady Valentine ya nah disini ada dua anakan ya nah bahkan kemarin sempat saya siram rupanya di dalam sudah muncul tunas baru ya nah seperti ini ya teman teman ya nah seperti apa tipsnya yang pertama itu teman teman harus memperhatikan media tanam nah jadi media tanam ini adalah yang sangat penting sekali untuk kita perhatikan karena media tanam inilah yang nantinya bisa memicu cepatnya pertumbuhan tunas atau anakan pada tanaman lantuan yang berkita nah media tanam yang seperti apa teman 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 pilihlah media tanam yang poros ya atau gembur ya nah seperti media tanam saya ini ya nah disini ya saya memiliki media tanam yang poros ya teman teman ya nah media tanam yang poros atau gembur ya ini akan memudahkan tunas itu untuk muncul ke permukaan ya jadi kalau dia keras ya misalnya media tanamnya itu terlalu padat tunas-tunas yang ada di bawah itu akan terhambat muncul ke permukaan nah itu yang pertama kemudian yang secara kedua tips kedua yang harus kita perhatikan pilihlah pot yang tidak terlalu besar ya nah jadi pastikan memilih pot itu sesuai dengan ukuran akarnya ya teman teman ya kalau akarnya itu rimbun ya panjang berarti kita memilih pot yang lebih besar sedikit ya nah tujuannya apa kalau potnya itu tidak terlalu besar ya nanti ketika kita memberikan bubuk atau memberikan nutrisi pada tanaman agronema kita ini itu langsung diserap oleh akar nah jadi diserap oleh akar itu otomatis tanaman kita ini sehat ya ya karena ketika akar itu menyerap makanan dia akan cepat mentransfer makanan itu ke daun ya ke batang ya sehingga nanti batang tempat tumbuhnya tunas itu ya bisa cepat muncul tunas yang akhirnya nanti mempercepat pertumbuhan anak agronema kita nah kemudian tips yang ketiga yang harus kita perhatikan saya rutin menggemburkan media tanamnya ya nah kenapa karena biasanya kalau agronema ini sering kita sirap itu biasanya medianya itu bisa padat ya teman teman ya nah oleh karenanya saya rutin menggemburkan media tanamnya seperti ini ya nah tapi jangan terlalu dalam ya teman teman ya karena nanti khawatir ada akar yang putus ya nah jadi rutin saja ya teman teman menggemburkan seperti ini biasanya saya melakukan itu satu minggu sekali ya menggemburkannya ya nah agar akar ini juga medianya itu selalu koros ya dan memang nanti tunas tunas itu akan lebih mudah muncul ke permukaan ya jadi dia tidak terhambat pada media yang padat tadi ya teman teman ya nah kemudian dia akan lebih mudah untuk bernafas ya nah seperti itu ya teman teman ya ini sederhana yang bisa kita lakukan ya untuk memicu pertumbuhan anak-anak agronema nah itu diluar daripada pastinya kita berikan perlakuan pengukukan ya penyiraman ya nah tapi memperhatikan tiga hal tadi itu juga merupakan sesuatu yang penting sekali untuk kita perhatikan agar aduan anak kita bisa tumbuh banyak anak-anak nah itu saja teman teman kurang dan lebihnya mohon maaf mudah-mudahan bermanfaat salam pencinta dan mandias assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah